Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasang mata pisau di mesin quarter atau mesin lemer karena kemarin ada yang bertanya suruh membuat tutorialnya oke langkah pertama pastikan kondisi block sudah center ini cuma tutorial saja kemudian mata pisau harus tajam nah ini cara pemasangannya usahakan mata pisau harus lurus dengan ujung mikro harus lurus ya sejajar untuk mencari angka yang pas nanti kemudian kita tarik piston pakai mikro untuk mencari diameternya ini sebagai contoh piston Oversys 25 motor grain berarti standar 50,25 cuma kalau ditarik pakai mikro dia ketemunya 50,22 kita cari dulu kita paskan kalau sudah ketemu kita ulangi lagi pastikan mata pisau harus lurus tinggal proses dan ketemu dengan angka yang sudah kita cari dengan mikro tadi ya sesuai dengan hitungannya mesin ini hitungan mundur jadi kita kurangin nah kalau sudah pastikan lurus kita ulangi lagi jangan sampai nanti slip minimal 3 kali 4 kali kita ulangi supaya lebih akurat lagi kalau sudah ketemu tinggal proses pemotongan dan kalau mau kalau mau kita memakai dial piston yang sudah kita tarik pakai mikro tadi kita ukur lagi dengan dial supaya lebih tepat dan akurat nanti sisa pemotongan atau sisa buat stand ngamplas nanti ya kalau mikro sudah ketemu di nol lanjutkan ke proses pemotongan cuma di video kali ini saya tidak akan memotong ini karena ini cuma tutorial cara pemasangan mata pisau dan pemasangan yang pas nah kemudian kita tinggal potong tinggal tunggu maaf ya teman-teman ya ini keadaannya agak fisik karena kita tidak lagi dalam kondisi kerja kita tinggal menunggu proses pemotongan aja kalau andai kata sudah selesai kita angkat kita cek lagi ya kita cek lagi ya dengan dial apakah stand buat ngamplasnya sudah pas lepas 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 kita ulangi lagi ya proses cara pemasangan dan cara pengukuran mata pisaunya ya sekali lagi usahakan mata pisau harus tajam dan mata pisau harus lurus sejajar dengan ujung musuh itu ya teman-teman ya kemudian kita tinggal narik ini diameter piston pakai mikro kalau sudah ketemu tinggal tunggu proses pemotongan yang penting antara mata pisau dengan mikro itu harus ketemu dengan diameter piston yang sudah kita tarik dengan mikro mata pisaunya harus lurus sejajar kita ulangi lagi supaya lebih akurat dan jangan sampai apa ya salah minimal dua kali tiga kali ini jenis-jenis mata pisaunya ya sesuai kebutuhan ada yang pendek untuk motor-motor yang bloknya kecil berdiameter kecil kalau yang panjang buat yang diameter-diameter panjang apa besar ya supaya kita lakukan selamat menikmati kemudian ada mata pisau ini buat bikin serongan kalau yang ini buat mata pisau papras ya teman-teman ya teman-teman ya kita lihat ya teman-teman ya kita lihat ya teman-teman mata pisau ini oke teman-teman teman-teman yang kita bisa bermanfaat dan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih